Halo, jumpa lagi dengan saya Prima, staff engineer dari PT Indutera Persedak. Selamat datang di channel Youtube PT Indutera Persedak. Kali ini kita akan membahas produk kita yaitu Pomek TX323S. Seperti apa fitur-fiturnya? Mari kita ikuti video review berikut ini. Pomek TX323S adalah Pomek Mini Steer Skid Loader yang ditenagai oleh mesin V-Twin dengan kapasitas 25 HP. Untuk bahan bakar hanya menghabiskan kurang lebih 1 liter tergantung pemakaian dan medan kerja. Nah, untuk kapasitas paketnya sendiri adalah 0,15 meter kubik. Nah, Pomek TX323S memiliki dimensi panjang 2330 mm x 1170 mm sedangkan tingginya di 1370 mm. Nah, untuk kapasitas angkut dari Pomek TX323S ini adalah sebesar 220 kg. Nah, di bagian hidrolik ini memakai sil hidrolik NOC dari Jepang. Sedangkan untuk bearing menggunakan merek NSK Made in Jepang. Jadi, merek NSK dari Jepang ini sudah terkenal tangguh dan kuat. Nah, untuk ban atau roda Pomek TX323S ini memiliki ukuran 8 x 8,5 x 8 inch. Jadi, untuk ukuran ban ini sudah tubeless ya. Ini sangat cocok sekali untuk medan berat. Alurnya juga bagus untuk medan-medan off-road. Nah, dari 4 roda Pomek TX323S ini dihubungkan oleh penggerak rantai. Dan Anda tidak perlu khawatir karena dari keempat roda ini memiliki fitur adjusting yaitu kekencangan rantai kita bisa setting atau kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di depan saya ini ada beberapa handle. Ini ada beberapa pegangan ya. Jadi, nyaman sekali karena di sini ada busa. Jadi, di pegang tidak licin. Nah, di sini ada tiga tuas. Yang sebelah kiri ini berfungsi untuk naik turunnya bucket. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk naik turun dari lifting bucket. Di depan saya ini sudah ada tiga konektor quick coupler dengan merek DNP dari Itali. Sehingga, apabila kita akan menambahkan attachment atau aksesoris tambahan untuk TX323S ini, jadi lebih mudah. Tinggal kita pasangkan di sini dan kita fungsikan tuas akseleri ini. Nah, di sini juga ada dua buah penerangan dengan lampu LED. Ini sangat berguna sekali untuk penerangan di area-area yang kurang cahaya atau saat kita bekerja di malam hari. Nah, di sini ini ada tuas untuk menaikkan atau menurunkan RPM. Jadi, apabila kita akan menaikkan kecepatan dari Bomec TX323S ini, kita tinggal memutar ke kanan. Sehingga, kecepatan dari Bomec TX323S ini akan lebih cepat. Oh iya, untuk kecepatan maksimum dari Bomec TX323S ini dapat mencapai kecepatan 6 km per jam. Jadi, cukup cepat untuk kelas mini steer skid loader. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena faktor safety tetap diperhatikan untuk Bomec TX323S ini. Nah, di sebelahnya ini ada tombol klakson atau horn button. Di sebelahnya ada cigar lighter, seperti ini. Apabila Anda tidak merokok, ini bisa difungsikan untuk baterai charger, misalnya untuk mengecas handphone, misalnya atau mengecas alat-alat elektronik lainnya. Nah, di sini ada 4 lampu indikator. Ini adalah lampu-lampu indikator apabila dari unit Bomec TX323S ini mengalami malfungsi. Misalnya, bahan bakarnya tinggal sedikit, atau misalnya pengecasan akinya kurang bagus, atau hidrolik temperaturnya tinggi. Nah, di bawahnya ini ada beberapa meter. Di sebelah kiri, paling kiri bawah ini ada temperatur gauk oil hidrolik. Jadi, berapa temperatur olihidrolik dapat dipantau di sebelah sini. Nah, sebelahnya lagi adalah volume olihidrolik. Jadi, gauk ini untuk mengetahui ada berapa olihidrolik yang di unit TX323S ini. Nah, untuk yang tengah atau yang nomor 3, ini adalah fuel gauk. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui volume bahan bakar bensin yang ada di tanki dari Bomec TX323S ini. Nah, ini yang paling penting, yang sebelah kanan, paling kanan yaitu adalah hour meter. Fungsi dari hour meter ini adalah untuk mengetahui seberapa lama kita mengoperasikan dari Bomec TX323S ini. Sehingga, apabila sudah waktunya maintenance, kita bisa mengetahuinya dari hour meter ini. Nah, di sini ada dua tombol hitam. Yang paling kiri adalah fungsinya untuk headlight atau untuk menyalakan dua buah lampu LED ini. Untuk sebelahnya adalah oil cooler button. Jadi, apabila kita mengoperasikan Bomec TX323S ini, supaya temperatur hidroliknya stabil, kita hanya perlu mengoperasikannya dengan menyalakan button. oil cooler ini. Jadi, oli hidrolik akan didinginkan dengan menggunakan kipas. Jadi, temperaturnya tetap stabil. Nah, di sebelah kanan, ini ada starting switch atau kontak on-off. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa petunjuk penggunaan dan safety alert. Jadi, hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang juga ditempelkan di bagian sini. Sehingga, saat kita akan mengoperasikan Bomec TX323S ini, bisa jelas. Selain itu, untuk cat dari Bomec TX323S ini menggunakan cat puli oretan khusus yang sangat tahan lama. Bomec TX323S ini juga dilengkapi dengan fitur electroporesis pine protection. Apa itu? yaitu sistem anti-karat yang menggunakan energi listrik. Sehingga, Bomec TX323S ini bisa terhindar dari karat. Nah, Bomec TX323S ini memiliki oil cooler yang sangat besar. Bisa dilihat di sini. Nah, fungsi dari oil cooler ini adalah untuk menjaga kestabilan temperatur dari oli hidrolik. Nah, dibalik dari oil cooler ini juga terdapat kipas yang sangat besar yang bisa diaktifkan apabila temperatur atau suhu dari oil hidrolik Bomec TX323S ini sudah cukup panas. Nah, untuk oil cooler dari Bomec TX323S ini juga bisa di-swing out atau dibuka lalu dibelokkan ke arah luar. Fungsinya untuk mempermudah saat kita akan memaintenan engine dari Bomec TX323S ini. Nah, untuk air filter dari Bomec TX323S ini memakai air filter dari Donaldson yang menggunakan tipe cyclone sehingga tenaga yang dihasilkan akan jauh lebih besar serta bahan bakar yang dipakai akan jauh lebih hemat. Selain itu, air filter dari Donaldson ini sudah terkenal tahan lama. Bomec Mini Stairs Kit Loader dengan tipe TX323S memiliki garansi 3 tahun engine dan hidrolik atau 2.000 jam, tentunya mana yang lebih dulu tercapai. Selain itu, untuk mendukung investasi dan bisnis Anda, kami menjamin ketersediaan spare part yang selalu ready stock serta didukung oleh layanan purna jual yang sangat profesional. Cukup sekian review video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indutara Persada. Oh iya, nyalakan juga loncengnya agar Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indutara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu review video kita kali ini. Ketemu di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri. Ketemu di lain kesempatan.